PENANGKAPAN IKAN Mengecam perbudakan yang dialami oleh 55 warga negara Indonesia tersebut. Ia pun menjelaskan bahwa pihaknya mengungkap kasus perbudakan itu setelah mengamankan kapal pengangkut ikan asal Indonesia yang telah melakukan alihmuatan dengan dua kapal ikan asing. Tidak berhenti di situ, ternyata ABK yang diberikan kepada kapal asing tersebut, mereka mendapat perlakuan yang tidak baik. Maka terjadi di situ lari ABK tersebut ada sejumlah enam orang lompat ke laut dengan jarak 12 mil. Saya tanya tadi, berapa lama kamu berenang? Tiga jam, Pak. Ya kan? Ada yang satu, nggak kuat berenang, meninggal. Pung menambahkan sinergi antar instansi dan aparat penegak hukum diperlukan dalam kasus ini, di mana terdapat tiga indikasi pelanggaran atas berita acara tersebut. Tim kantor berita antara mewartakan. Bisa dilihat ini.